Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi semuanya Pada video kali ini Kita membahas Masih berkaitan dengan Integrasi Islam dan Sains Namun pada kali ini Kita membahasnya sedikit Komprehensif Sedikit kompleks Karena memang ilmu dan studi Islam sendiri Mencakup berbagai hal Mulai dari ibadah Sampai dalam kehidupan manusia Seperti apa pembahasannya Mari kita simak sampai selesai Oke sebelumnya diingatkan juga Bahwasannya Dalam pembahasan integrasi Islam dan Sains Ada tiga part Yang pertama matematika dan ilmu alam Yang kedua sosial humaniora Yang ketiga ilmu dan studi Islam Kita bahas dulu Sains Dalam perspektif Islam Diingatkan bahwa Setelahnya Islam dan Sains ini Memangkan dua hal yang saling berkaitan Islam itu ilmu pengetahuan dari Allah Sementara Sains itu ilmu pengetahuan dari manusia Dan Islam dan Sains ini Sebenarnya saling berkaitan Saling berhubungan Ada empat hal disini Yaitu sama-sama membawa revolusi Yang kedua Sama-sama memperindah Kejiwaan kita Yang ketiga Memberikan instrumentasi dalam Suatu upaya Yang terakhir Kita diminta oleh Allah Untuk memikirkan Tanda-tanda Deku bahasannya Disini juga terdapat Dhalil-dhalil nagri Berkaitan dengan Sains ini Mulai dari Quran Surah Al-Imran Ayat 190 Sampai 191 Kemudian Beransurah Al-Ala Ayat 1-5 Kita sudah mengetahuinya Bersama-sama Kemudian juga ada Hadis Liwayat Ibn Mawajah Nomor 224 Bersanya Tuala Buang ilmi Farid Tautun Al-Qulil Muslimin Menentuk ilmu itu Wajib atas Setiap Muslim Disini ada Parodisasi Islam Mulai dari Zaman sebelum Islam Sampai zaman sekarang Kita membahasnya Dalam tiga garis besar Yang pertama ada Masa Rasul dan Sahabat Yang kedua Masa Umayyah Yang ketiga Juga ada Masa Abasyah Nah Yang kedua adalah Dimensi ilmu dan studi Islam Apa sih Sumber ajaran Islam itu Yang pertama Ada Al-Quran Yang kedua Hadis Yang ketiga Iqmat dan Qiyas Sumber ajaran Islam ini Dibatuh satu-satu Yang pertama Al-Quran Kita sudah tahu Bahwasannya Al-Quran itu adalah Kalam Allah Yang kedua Hadis Meliputi segala Perbuatan Perkataan Ataupun Tindakan dari Nabi SAW Yang ketiga Iqmat Adalah hasil Kesepakatan Para ulama Yang keempat Qiyas Itu adalah Suatu Kesepakatan Atau suatu Hukum Yang diambil Dalam ikhwal Yang mendesak Disini ada Penerapan Ajaran Islam Sebenarnya Banyak sekali Yang pertama Ada Ilmu turunan Dari Ajaran Islam Kemudian Ada Ilmu rasional Ini sudah Kita bahas Pada video semuanya Yang ketiga Ilmu logika Dari sejarah Terbiak Sampai Da'wah Islam Nah Apa sih Substansi Dari Ajaran Islam Itu sendiri Banyak Yang pertama Ada Akidah Akidah itu Hubungan Antara manusia Dengan Sang pencipta Yang kedua Adalah Ibadah Ibadah ini Bagaimana caranya Kita mengatur Hubungan kita Dengan Sang pencipta Yang ketiga Akhlak Yaitu hubungan Baik itu Kepada Allah Kepada manusia Maupun Kepada alam Yang keempat Muamalah Yaitu Bagaimana Cara kita Saling bertransaksi Saling mencapai Kesepakatan Seperti itu Nah Untuk Substansi yang pertama Ada akidah Meliputi Ilmu kalam Ilmu tawhid Dan ilmu usuludin Terus yang ketiga Ada ibadah Meliputi Piki ibadah Usul piki Kekoran tafsir Ilmu hadis Dan lain-lain Sedangkan Akhlak Ini dibagi menjadi dua Tetapi sebenarnya Ini masih Satu kesatuan Yaitu ilmu akhlak Dan ilmu tasawuh Kemudian juga Ada muamalah Muamalah ini Kita membahasnya Dalam Fiki muamalah Sebelumnya Ada Fiki ibadah Ada Empat Disini Yang pertama Akwal Asyasyah Itu hukum Keluarga Yang kedua Muamalah Yaitu Transaksi Yang ketiga Al-Ahkam Al-Khutaniyah Atau Hukum Hukum Kedegaraan Yang keempat Al-Kham Al-Harbi Yaitu Hubungan Antar negara Nah apa saja sih Siapa-siapa saja sih Tokoh-tokoh Inteleksual muslim Banyak ya Bahkan Di zaman Rasulullah Sudah banyak Para Ulama-ulama Baik dari Para sahabat Para tabiin Mabuk Setelahnya Contohnya Ilmu tarbiyah Atau Konsep Dasar tarbiyah Itu sudah Diajarkan oleh Ashifah Binti Abdillah Atas perintah Rasul Untuk Mengajarkan Cara membaca Dan menulis Kemudian Ada penulis Al-Quran Ada Umlah-umlah Fikih Tafir Dan lain-lainnya Kemudian Di abad Pertengahan Banyak Sekali Ulama-ulama Abad Pertengahan Yang juga Berkontribusi Dalam ilmu Agama Contohnya Konsep Al-Qidah Di abad Bantu Ahlu Sunnah Wajamah Itu Diperlepoli Adalah Abu Hasan Al-Aqari Kemudian Tasawuf Wikih Tafsir Dan lain-lain Di sini Dalam Abad Pertengahan Juga ada Beberapa Sufi Yang terkenal Salah satunya Abu Yajid Al-Qutami Dan Rabia Al-Aqari Nah Di zaman Madrin Pun juga Ada Ulama-ulama Besar Bahkan Populer Di masanya Contohnya Dalam Masa Pembaharuan Islam Ada Abdul Qadir Al-Jailani Kemudian Di Indonesia Pun juga Ada Seperti Hamzah Qansuri Quraish Qihab Dan Lain-lain Selain itu Kita juga Mengetahui Ada Ulama Seperti Para Kiai Para Sheikh Para Ustaz Kita Sampai Kepada Para Mudaris Mudaris Kita Seperti itu Terus Yang ketiga Islam Sebagai Rujukan Sains Kita Bahas Satu persatu Yang pertama Ilmu Akidah Akidah Ini Seperti Yang Dijelaskan Sebelumnya Adalah Hubungan Antara Manusia Dengan Sampai Cipta Disini Dapat Beberapa Dalil Namun Sebenarnya Dalil-dalil Ini Masih Satu Kesatuan Masih Dalam Satu Inti Yang Sama Yaitu Bagaimana Caranya Kita Mengisahkan Allah Sebagai Contoh Ilmu Kalam Surah Ayat 275 Nah Ilmu Kalam Itu Bagaimana Ilmu Yang Membahas Tentang Persoalan Ketuhanan Kemudian Juga Ilmu Tauhid Intinya Kita Mengakui Bahasanya Allah Itu Satu Satunya Tuhan Yang Mutlak Dijelaskan Dalam Quran Surah Al-Baqarah Ayat 163 Dan Masih Banyak Lagi Salah Satu Kunci Dari Ilmu Tauhid Ini Terdapat Dalam Quran Surah Ayat 1-4 Kemudian Usuludin Usuludin Ini Adalah Ilmu Membahas Tentang Sebab-sebab Dari Dasar Agama Dijelaskan Dalam Salah Sebab Dalam Beberapa Perkataan Ulama Mungkin Kata Usuludin Tidak Tersebutkan Secara Spesifik Di Al-Quran Maupun Hadis Melainkan Dari Hasil Pemikiran Para Ulama Ibadah Ini Cara Kita Mengabdi Cara Kita Berhubungan Dengan Sang Pencipta Kita Bahas Satu-satu Disini Ada Kita Membahas Dalam Bentuk Fikih Ibadah Kita Sudah Tahu Bahasanya Fikih Ibadah Ini Mengatur Tata Cara Kita Beri Godah Mulai Dari Toharah Sholat Zakat Kuasa Haji Dan Lain Sebagainya Kemudian Usul Fikih Itu Mengatur Bagaimana Sebuah Hukum Fikih Itu Dikeluarkan Atau Dijelaskan Dalam Peran Surah Nahal Ayat 90 Kemudian Dalam Ilmu Tafsir Ilmu Tafsir Bisa disebut Adalah Kunci Dari Segala Ilmu Agama Islam Kenapa Karena Dengan Ilmu Tafsir Kita bisa Memahami Isi Kandungan Dalam Al-Quran Yang Memat Banyak Sekali Ilmu Kemudian Kita Memah Meminya Bahkan Yang Tidak Tersebutkan Secara Explicit Melenjang Tersirat Dijelaskan Duk Surah Ayat 29 Kemudian Hadis Segala Perbuatan Perkataan Ide Gagasan Ataupun Keinginan Dari Nabi Yang Tentu Bersebut Dari Allah Dijelaskan Dalam Quran Surah Nisa Ayat 59 Kita Mematuhi Allah Batuhi Rasul Dan Ulur Amri Aklah Itu Bagaimana Cara Kita Sebagai Manusia Untuk Melakukan Suatu Perbuatan Secara Spontanitas Artinya Tidak Ada Desakan Dari Siapapun Timbul Atas Kesadaran Diri Sendiri Terhadap Sesama Maupun Terhadap Lingkungan Disini Dijelaskan Keutamaan Akhlak Sebagaimana Dalam Hadis Dari Rasulullah Sallallahu Sallam Bahwasanya Orang Mumin Yang Paling Utama Adalah Orang Yang Paling Baik Akhlak Kemudian Kita Membagi Menjadi Dua Akhlak Pertama Akhlak Mahmudah Atau Perbuatan Terpuji Disini Ada Dijelaskan Empat Diantaranya Baik Akhlak Terhadap Allah Manusia Lingkungan Ataupun Terhadap Diri Sendiri Sedangkan Akhlak Masum Itu Kebalikannya Yaitu Akhlak Terjela Yang Sebaiknya Tidak Dilakukan Baik Itu Akhlak Yang Tidak Baik Kepada Allah Kepada Manusia Lingkungan Ataupun Diri Sendiri Nah Masih Ilmu Yang Mempelajari Akhlak Disebut Ilmu Tasawuf Nah Tasawuf Itu Misalkan Kita Melakukan Suatu Ibadah Nah Bagaimana Caranya Kita Untuk Meresapi Menghayati Dan Mencintai Dari Ibadah Kita Kepada Allah Itu Dijelaskan Dalam Ilmu Tasawuf Sebagaimana Dalam Quran Surah Ayat 186 Oke Selanjutnya Adalah Ilmu Mu'amalah Ilmu Mu'amalah Adalah Ilmu Yang Mengatur Bagaimana Atas Dasar Manusia Itu Suka Sama Suka Dalam Artian Manusia Bisa Mengcapai Konsensus Atau Kesepakatan Atau Dalam Islamnya Disebut Akab Disini Juga Terbagi Ada Hukum Keluarga Hukum Jinaya Hukum Siasa Dan Mu'amalah Kalau Untuk Hukum Keluarga Itu Berkaitan Keluarga Mulai Dari Pernikahan Perjeraian Perwalian Sampai Nanti Warisan Sedangkan Hukum Jinaya Itu Hukum Islam Yang Diberikan Kepada Orang Melanggar Perjeraian Hukum Kiyata Itu Hukum Tata Negara Sedangkan Mu'amalah Ini Sebenarnya Banyak Sekali Ayat Berkaitan Dengan Mu'amalah Selanjutnya Bagaimana Perharapan Ajaran Islam Banyak Sekali Mulai Dari Filsafat Islam Sejarah Peradaban Islam Silah Nabawiyah Tarbiah Perbandingan Agama Dan Imudakwah Seperti itu Ini Dijelaskan Dalam Beberapa Surah Juga Nah Semua Dari Penderapan Ajaran Islam Ini Diperuntukkan Bagaimana Manusia Itu Bisa Mengamalkan Ajaran Agama Dan Diimplementasikan Dalam Berbagai Hal Seperti itu Oke Sekian Dulu Dari Pembahasan Kita Pada Kali Ini Semoga Bermanfaat Mohon Maaf Jikalau Ada Kesalahan Saya Akhiri Dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh